Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bank garansi ya nanti kita simak bersama-sama apa itu bank garansi eh bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan kepada setiap penerima jaminan apabila pihak yang di jamin tidak menghubungi kewajibannya hal ini berarti ya ini dilakukan oleh pihak nasabah pada bank gimana maksudnya nasabah ini ya dia Hai mengejarkan suatu proyek Hai namun koleganya tidak percaya ya jadi dihebatkanlah bank untuk menjamin bahwa si nasabah melupakan orang yang punya daya untuk melacakan proyek tersebut ya itu maksudnya ya Hai nah disini ini the characters oke nah disini adalah pembahasan ini jadi ada tiga pihak ya ada dicontohkan ada kontraktor ada bank dan pemilik proyek bagaimana hubungan yang terbatasnya nah kita simak nah ini dia ya oke jadi tadi ya bang ya adalah pihak yang penjamin ya penjamin ya jamin daripada proyek tersebut nah jadi pihak yang memberikan jaminan itu pihak ya terjamin itu adalah nasabahnya itu pihak penerima jaminan itu yang tadi ya nah ini nah penelit proyek ya kita lanjutkan bank garansi adalah jaminan dalam bentuk sertifikat ya yang diberikan oleh bank dalam penyelesaian suatu proyek jaminan ini dibuat oleh bank yang diberikan kepada nasabah atau pihak terjamin untuk memenuhi suatu kewajiban ya oke kita ulangi coba untuk cepat ya Nah jadi bank luarkan sertifikat ya untuk kontraktor ya atau pihak terjamin jadi gini lebih rinci nya lagi nah disini nih kontraktor ini adalah pihak terjamin tapi ini adalah nasabah dari bank ya bank yang melakukan bank garansi kenapa si kontraktor ini perlu garansi ya jadi perlu bekerja sama dengan bank untuk mendapatkan barang bank garansi ini adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari pemilik proyek ya dari pemilik proyek ya jadi ini pemborong ini pemilik proyek mengerjakan proyek misalkan mengerjakan sebuah pembangunan hotel ya nah ini pemiliknya nih ya nah dia menenderkan kerjaan tersebut kepada kontraktor tapi si pemilik hotel ini atau pemilik proyek ini tidak terlalu percaya kepada kontraktor untuk memberikan kepercayaan yang lebih maka kontraktor bekerjasama dengan bank garansi ya atau gimana dia punya fasilitas ya atau aset juga sehingga bank ini akan memberikan pelayanan kepada nasabahnya yaitu kontraktor untuk menggunakan sertifikat bank garansi nah nanti ini sertifikat akan diberikan kepada si pemilik proyek nah kita lihat ya ambilannya ini nah ya jadi nah ya jadi nah ya apabila pihak terjamin ini kemudian harinya tidak memiliki wajiban pada penerima jaminan ya pemilik proyek nah sesuai dengan persetujuan ya kontestasi ya persetujuan ya maka bank sebagai pihak penjamin dapat mengiwil tindakan untuk men langsungkan sertifikat kepada pihak penerima jaminan nah jadi misalkan ya tadi nah ternyata kontraktor yang sudah ditunjuk ini ini tidak mengenuhi kewajibannya kepada si pemilik proyek mangkrak nih proyeknya nih ya yang seharusnya ini hotel jadi dalam waktu 8 bulan di bulan ke-6 ternyata di faktor kehabisan modal nah sehingga mangkrak 3 bulan tidak berjalan pekerjaan sampai bulan 9 belum jadi nah maka ini terjadi one prestasi ya atau tidak bisa memenuhi kewajiban kepada si pemilik proyek ataupun timan jaminan nah dalam hal ini nanti dia ya si pemilik proyek akan mengajukan sertifikat yang tadi dia terima untuk dicayakan seperti itu bagaimana alur proses bank garansi yang pertama adalah perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek yang kedua kontraktor ya sebagai pihak kegamin mengajukan bank garansi pada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi nah jadi bank ya tidak cuma-cuma memberikan fasilitas kepada kontraktor atau nasabahnya nah disini ada provisi atau kita bisa bilang ini adalah fee basic income yang didapatkan bank kalau kemarin kalian sudah pernah belajar tentang bagaimana sih cara bank mendapatkan keuntungan kita pernah bahas itu ada dua cara yang pertama ada split basic income dan fee basic income nah bank garansi ini masuk di basic income ya selanjutnya bank memberikan spesifik bank garansi kepada kontraktor nah nanti kontraktor akan memberikan spesifik tersebut kepada pemilik proyek nah jadi deal dealannya ya ketika pemilik proyek kurang percaya kepada kontraktor nah kontraktor ini mengumumum bank supaya bisa menjamin bahwa dia bisa bekerja dengan baik jaminannya siapa bank tersebut yang menjamin nanti buatkan sertifikat nah ini akan dipegang oke pemilik proyek melalui kontraktor ya ketika kontraktor cedera janji atau tidak bisa memenuhi wajibannya nah ini alurnya ya maka sertifikat itu yang tadi diberikan kepada pemilik proyek akan diberikan kepada bank ya atau ini ya cepatnya videonya nah ini nah jadi nanti ya si pemilik proyek akan memberikan sertifikat ini kepada bank dan bank yang akan melanjutkan bagaimana penelesaiannya sesuai dengan perjanjian awal akan mengganti rugi silahnya seperti itu lalu ya ketika proyek atau pekerjaan dapat diselesaikan misalkan sudah selesai nah sertifikat tetap juga akan dibalikan kepada bank tapi ya tidak akan mendapatkan apa-apa si pemilik proyek ya semua sudah berjalan sedangkan semestinya nah itulah kurang lebih bagaimana alur dari bank garansi semoga kalian bisa menahan nya untuk pertanyaan bisa kalian tanyakan di google classroom atau di kolom komentar pada link youtube yang bapak berikan demikian yang bisa bapak sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat anak-anakku dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran jatuh jauh ini ya kita berdoa bersama-sama semoga wabah virus corona cepat berhati